Hujan deras yang terjadi pada Senin malam membuat air sungai Tuntang meluap, mengendangi akses jalan utama Gerobokan menuju Semarang selasa pagi. Akibatnya, jalur utama dua arah tersebut lompok total. Kondisi tersebut diperparah dengan longsornya jalan beton, akibat tergerus arus luapan sungai Tuntang. Kasat lantas Polres Gerobokan mengatakan, saat ini jalur menuju ke arah Gerobokan sementara dialihkan ke arah Demak. Bahkan petugas juga mengimbau pengguna jalan untuk memutar balik karena kondisi jalan membahayakan. Kita yang mengalami longsor. Terus untuk jalur sekarang, kondisi sementara seperti awal? Kondisi sementara, jalur diarahkan ke jalur Demak. Untuk rekaya salamitas, kami sudah komunikasi dengan Kasat Lantas Polres Demak. Diperkirakan ini sampai kapan? Diperkirakan sampai jalur diperbaiki, kami sudah komunikasi dengan BISUV atau TUPR Provinsi. Banjir terjadi melanda di beberapa desa tiga kecamatan di Kabupaten Gerobokan sejak Senin Malam dan terjadi akibat meluapnya sungai Tuntang dan sungai Cabean. Ratusan rumah warga tergenang banjir hingga satu meter. Genangan air hingga saat ini masih terjadi di beberapa lokasi di tiga kecamatan, jadi kecamatan Kubu, kecamatan Tegowanu, dan kecamatan Godong. Riva Ihandoko, Kompas TV, Gerobokan, Jawa Tengah